kenapa sapu kakinya satu kalau empat istri manurah istri-istri pilih maksudmu ingat infaksu bodi teragawah kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan kita buka sesi tanya jawab silahkan teman-teman yang mau mengajukan satu ada dua tiga ya ini dulu ya saya tiga nggak apa-apa siap ya ya Avan saya antarkan mic-nya dulu ini bisa agak penanyaan berikutnya bisa agak maju supaya nanti mic-nya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Avan Ustadz mau tanya Ustadz mau tanya sosok seorang Khadijah sebagai seorang ibu itu seperti apa Ustadz kemudian yang kedua kenapa Rasulullah tidak mempoligami ketika masa hidup Khadijah Assalamualaikum Ustadz baiklah nama saya Sisma yang ingin saya tanyakan adalah sosok ibu Khadijah itu kan hanya satu-satunya manusia yang langsung dapat salam dari Allah gitu nah sedangkan kita ketahui bersama bahwasannya ada empat wanita yang sudah dijamin janahnya oleh Allah nah yang ingin saya tanyakan apakah ada alasan yang menyebabkan bahwasannya empat itu kenapa yang dipilih itu Bunda Khadijah kenapa bukan Ibunda Asia Mariam ataupun Fatimah maksudnya dipilih gimana eh maksudnya empat wanita itu yang langsung dapat salam itu kan hanya Ibunda Khadijah begitu Ustadz Sekian yang dapat saya sampaikan wabillahi taufiq walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh setelah mendengarkan kisah siroh khususnya di poin tentang eh Syedah Khadijah dan Rasulullah salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh sangat luar biasa dan sebenarnya sebuah kisah cinta yang mungkin mustahil bisa terulang ya kalau dilihat dari eh yang sudah disampaikan oleh Ustadz memang mustahil bisa diulang tapi kira-kira apakah ada eh hikmah dari kisah cinta Rasulullah Muhammad salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Bunda Khadijah yang mungkin masih relevan untuk bisa kita teladani kita jalankan sebagai manusia biasa ini Ustadz kalau itu kan jelas wanita mulia bertemu dengan seorang manusia yang mulia juga lantas apa kira-kira hikmah yang bisa kita tauladani dari kisah tersebut yang pertama yang kedua tadi sebenarnya sudah ditanyakan tentang apa namanya kisah sebagai ibu karena kebetulan saya sudah berkeluarga barangkali nanti ada insight juga nah dan hikmah apa kenapa kenapa kok putra-putra Nabi Muhammad kan dikaruniai enam orang putra dan putri dengan Saidah Khadijah dua orang putra dan empat orang putri kenapa putra beliau itu Allah panggil dulu sebelum balik semuanya dipanggil sebelum apa hikmah dibalik itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan berat-berat nih nanyanya hikmah semua Bunda Khadijah sebagai ibu persoalan yang saya hadapi kalau menyampaikan si roh rasulullah salam para sahabat sahabat itu kalau pertanyaan itu sudah minta how to bagaimana mendidik anak sebagaimana Bunda Khadijah waduh saya angkat tangan kalau udah berarti how to karena memang riwayat-riwayat tentang Bunda Khadijah tidak mungkin bisa sampai menjelaskan ke titik itu artinya kita kekurangan riwayat memang harus diakui itu kalau how to tapi bagi saya sebenarnya bukan di how to nya kuncinya riwayat-riwayat itu masih bisa memberikan masalah-masalah yang lebih mendasar filosofis istilahnya menurut saya itu justru lebih penting dan itu lebih relevan dengan kita karena kalau how to susah juga kalau kita tahu lah terbelakang budaya masyarakat Mekah dan sebagainya itu sudah susah modelnya dengan kita sekarang udah jauh gitu loh tapi kalau masalah yang lebih filosofis gitu itu saya rasa itu sangat-sangat penting bagi kita dan memang bisa kita apa namanya kita jadikan pedoman juga gitu loh karena dasarnya memang disitu Bunda Khadijah itu anak-anaknya anak-anaknya secara umum menikah muda artinya lepas dari ibu itu itu di usia belia Zainab yang pertama Zainab itu kan menikah muda sekali karena kan sebelum Islam sebelum Islam artinya usianya masih belasan tahun menikah di usia Rasulullah SAW 25 tahun Zainab itu menikah sebelum Rasulullah menjadi Nabi kan gitu itu artinya sudah lepas dari ibunya dari usia cuman lepasnya kepada siapa suaminya Abul As ibn Rabi itu adalah anak dari apa namanya saudara perempuannya sendiri jadi itu sepupuan nikahnya artinya sebenarnya tetap masih dalam lingkungan keluarga gitu loh yang sudah sangat-sangat dikenal ketahuan mengetahui segala sesuatunya sehingga walaupun sudah dilepas dalam arti mandiri sebagai suami istri hidupan rumah tangga sendiri tapi tetap juga dalam lingkungan besar nah ini kan juga yang tidak mudah dapat apa namanya model yang sama ataupun praktek yang sama hari ini kayak gini gitu ya nah jadi Zainab dilepas cepat Rukaiya dan Umu Kulsum nah ini perlu agak detail kan ketika Rasulullah SAW mulai berda'wah itu dimusuhi termasuk oleh pamannya Abu Lahab dan salah satu cara Abu Lahab dan istrinya Umu Jamil menekan Rasulullah SAW itu dan juga Khadijah kalau Aisyah Abdul Rahman itu memberikan satu pandangan spesifik disini diantaranya kan dengan cara menceraikan memisahkan antara anak-anaknya dengan anak-anak Rasulullah karena memang sudah dinikahkan tinggal persoalannya detailnya apakah mereka sudah serumah atau belum kan bisa begitu itu biasa tradisinya sudah dinikahkan tapi belum serumah itu biasa zaman itu karena juga di usia masih belia gitu ya jadi intinya itu tapi yang penting statusnya diceraikan kalau kata Aisyah binti Syati Aisyah Abdul Rahman itu Umu Jamil itu memang betul-betul termasuk yang paling berkepentingan dengan ini karena inilah kesempatan dia betul-betul bisa mengalahkan Khadijah jadi sebelum itu entah itu diam-diam atau gak diam-diam itu selalu ingin bersaing Umu Jamil itu selalu merasa kalah dari Khadijah maka supaya setara ya sudah anaknya nikah aja berbiasaan berarti kan setara tuh nah begitu Rasulullah SAW berda'wah inilah kesempatan bagi Umu Jamil untuk bisa mengalahkan Khadijah Khadijah dihina dengan cara ini maka kemudian yang berkepentingan untuk perceraian itu adalah Umu Jamil makanya kenapa disebut dalam surah Al-Lahab termasuk yang dikutuk وَمْرَعَتُهُ حَمَّا لَتَلْحَطَبُ secara spesifik kan mungkin banyak yang bertanya apa perannya kenapa segitu dahsyatnya bahwa Abu Lahab itu langsung disebut dengan istrinya kan tabbat ya da'abi lahabi wa tab ma agna'anhu maluhu wa makasab saya salah naran da'talahab wam ra'atuhu bersama dan itu makanya imro'ah ya Ustaz iya wam ra'atuhu bukan Zawj iya lah wam ra'atuhu wam ra'atuhu nah jadi ini masalah pernikahan kata anak bahasa kita bahkan dini anak-anaknya itu kan menunjukkan interaksi langsungnya kan gak lama sebenarnya gak lama cuma Bunda Khadijah itu memang mengekspresikan cintanya itu di level sayangnya itu tinggi sekali kepada anak-anaknya sangat tinggi di satu sisi bahagia sekali ketika Zainab itu dipinang oleh Abul As bin Rabi karena masih keluarga dan tau lah segalanya di sisi lain sulit bagi Bunda Khadijah untuk melepas seorang putri pertama itu sampai kemudian kan untuk sebagai cindra mata tanda itu kan Bunda Khadijah menyerahkan kalung kesayangannya kepada Zainab itu untuk menandai gitu lah bahwa masih ada aku dalam hidupmu bawalah ini bersamamu kan gitu dan itu Zainab tau persis artinya ini simbol gitu simbol yang seakan-akan yang mewakili kehadiran sang ibu dalam hidupnya maka karena Zainab paham itu begitu Abul As bin Rabi itu ditawan di badar karena termasuk masih musyrikan ditawan di badar dan Rasulullah memutuskan untuk menebus bagaimana Zainab ingin mengungkapkan pesan kepada Rasulullah bahwa Abul As bagiku itu teramat sangat berharga kan sejumlah uang nilainya kan totalnya kurang lebih 4.000 dirham 400 dinar sekitar 2 miliar lah ya lumayan itu Zainab Abul As itu banyak duit orang kaya raya tapi kemudian menyertakan kalung disitu itu ungkapan cinta bahas pesan cinta jadi Zainab itu muslimah suaminya masih musyrik saat itu belum ada syariat pemisahan belum ada belum ada syariatnya jadi masih boleh ingin mengatakan kepada sang ayah Abul As itu suami yang sangat baik untukku dan dia begitu berharga bagiku seharga apa atau setinggi apa harganya seberharga apa ini loh kutunjukkan kalung bunda itu yang kau pun tahu bukan gitu maka begitu tebusan itu sampai dan Rasulullah melihat kalung itu farakalaha rekatan syedidah Rasulullah itu langsung tersentuh luar biasa luar biasa kelihatan beliau betul-betul sedihnya disitu ya teringat khadijah ya itu karena itu lihat itunya aja lihat kalungnya itu loh sampai bilang kepada ansar yang menawannya kalau engkau bersedia bebaskanlah Abul As dan kembalikan kalung ini jangan kau terima itu bahasa ayahnya kan itu bahasa anak dan ayah dan itu terkait dengan bagaimana khadijah mengekspresikan mulai kalung itu dari situ aja sudah gak usah pakai secara verbal ngomong apa-apa cukup dengan simbol itu sudah tersentuh semuanya sampai kemudian dia dikembalikan akhirnya kembali kepada Zainab itu yang yang paling menonjol itu disitu apa namanya bahasa cinta itu kuat banget di keluarga itu bunda khadijah itu anaknya gak lama bersama beliau karena kan perempuan kan langsung diambil suaminya diambil suaminya tapi kan nah gitu lah ya kalau rukoyah kemudian kan dengan Usman bin Afan kan yaudahlah Usman bin Afan juga bukan orang jauh sebenarnya neneknya Usman bin Afan itu saudaranya saudara kembarnya Abdullah ayahnya Rasulullah SAW gitu loh jadi orang dekat semua itu nah ini yang paling bisa ditonjolkan disitu yang kedua kenapa Rasulullah SAW tidak berpoligami selama bersama kerija ya ini hikmah ini ini gak bisa jawabannya gak bisa dari Rasulullah menyatakan apa gak ada setelah saya enggak Rasulullah gak bilang apa-apa kenapa enggak yang jelas kalau kita bicara hikmah itu untuk menyempurnakan keuswahan Rasulullah SAW bahwa dalam hidup Rasulullah SAW pernah monogami dan juga poligami sehingga ketika dua-duanya adalah syariat Islam kalau anda bermonogami ini modelnya nah kalau anda poligami ini modelnya ada keuswahan Rasulullah disitu dan itu menjadi sempurna kan begitu makanya jangan bilang nikah itu sunnahnya poligami lah terus kalau poligami sunnah lah monogaminya apa ya kan sunnah juga sehingga bukan masalah mengikuti sunnah Rasulullah poligami wah ini karena tadi bilang saya ngangkat laki-laki sekarang ngangkat perempuan mengikuti sunnah poligami itu sunnah lah kalau poligami sunnah terus monogami apa kan sunnah juga karena intinya bukan masalah poligami monogami nikahnya yang sunnah itu poligami itu mubah mubah boleh boleh kalau bisa adil gitu aja jangan tersinggung kok kamu belum monogami gak bisa adil ya gak usah tersinggung biasa aja yang ukur diri sendiri ya masing-masing gak usah kemudian karena terpengaruh siapa siapa gitu intinya poligami itu mubah silahkan itu jalan keluar kalau syaratnya adil bisa adil nah di dua keadaan ini Rasulullah adalah uswah teladan yang sempurna monogami dan poligami gitu nah itu satu kedua bagian akhir yang tadi saya sampaikan wafa setianya Rasulullah kepada khadijah itu dibuktikan dengan itu artinya Rasulullah tahu posisi khadijah pengorbanan khadijah gitu lah bagaimanapun gak mungkin yang mana poligami lepas dari kecemburuan jangan tanya saya gak punya pengalaman bukan berarti itu berdasarkan pengalaman enggak berdasarkan pengetahuan gitu lah udah jangan bilang ustad cuman tahu doang gak usahlah ngomong kesana yang jelas itu sulit sekali sulit sekali hatta antara istri-istri Rasulullah maksudnya dan gak sederhana dipikir sederhana enggak kalau ada orang poligami kami gak pernah ada masalah Allah Rasulullah aja ada masalah kamu gak ada masalah memang gak perlu kamu gak nyampein ada masalah apa ke kita kan nanti kan kalau ada nyampein masalah tuh kan makanya jangan poligami kan kamu disalahin masalahnya udahlah pasti ada Rasulullah aja ada ada dan adanya gak sederhana serius gak sederhana saya kalau cerita masalah ini nanti panjang gak usah deh makanya gak sederhana itu Rasulullah SAW gitu lah makanya ketika dengan Bunda Khadijah tampaknya memang tidak terpikir bahkan Rasulullah SAW untuk melakukan poligami gitu loh ya karena menimbang kedukan Khadijah dan bagaimana beliau mengekspresikan setianya kepada Bunda Khadijah bukan berarti yang poligami gak setia bukan itu juga lah jangan dipahami salah saya takut sekali salah nanti dibikin statusnya wah Alhamdulillah pengajian terasdawah malam ini jangan saya diplesetkan saya gak mau menanggung di akhirat nanti kalau disalahkan oke gitu ya intinya itu yang saya pahami ketiga kenapa Bunda Khadijah yang dipilih diantara empat itu pertama sebenarnya masalahnya kita saya lah saya gak tahu ada riwayat atau tidak terkait dengan yang tiganya lagi itu apakah mereka juga menerima salam dari Allah atau tidak itu masalahnya satu berdasarkan yang diketahui ya hanya Bunda Khadijah ya itu aja sebenarnya kesimpulannya konklusinya berdasarkan yang diketahui riwayat yang ada gitu loh yang ada tuh yang diketahui maksud saya yang saya ketahui tepatnya lah gitu ini lebih ke kekurangan saya gitu ya jadi sulit untuk kemudian kenapa pertanyaannya kenapa hanya Bunda Khadijah yang disalami oleh Allah gitu loh belum tentu juga tapi kalau kemudian mengapa Bunda Khadijah diantara istri-istri Rasulullah yang lain diantara wanita-wanita yang ada saat itu yang jelaskan ya artinya gak dibandingkan dengan yang tiga yang sebelumnya kenapa hanya Bunda Khadijah yang disalami jelas itu menunjukkan bahwa Bunda Khadijah lebih dari semua itu kan ketika Rasulullah SAW hidup setelah Bunda Khadijah wafat jelas-jelas sekali Rasulullah menyatakan ketika ditanya oleh Amruh bin As di forum loh di forum kayak gini lagi kumpul dengan para sahabat man ahabbun nasi ilaik dalam sahih wukhari wahai Rasulullah siapa orang orang itu berarti kan siapapun orang yang paling kau cintai di forum ditanya Rasulullah itu gak terlih ngaling-ngaling loh Aisyah jauh bayangkan apa gak yang lain cemburu cemburu lah mau gimana gitu tapi kan Rasulullah gak mungkin gak jujur itu perasaan perasaan itu kan bukan sesuatu yang bisa diukur itu tidak ada kaitannya dengan keadilan Rasulullah itu mencintai semua istrinya jadi poligama itu bukan berarti ini dicintai ini enggak, enggak semua dicintai cuma diantara yang dicintai itu yang paling dicintai adalah Aisyah gitu loh itu ketika Bunda Khadijah sudah wafat Aisyah sendiri yang mengambil kesimpulan bahwa kalau dibanding Khadijah dirinya gak ada apa-apanya orang langsung digitukan kok Khadijah lagi bukan karena Allah sudah memberikan yang lebih baik darimu darinya enggak 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 ada yang lebih baik dari Khadijah kan jelas itu clear kan clear kan itu jadi dengan begitu kan wajar kalau Allah memperlakukan Khadijah berbeda dari wanita manapun saat itu Rasulullah SAW memperlakukan Bunda Khadijah berbeda dari atau lebih daripada istri-istri yang lain apa salahnya kan Rasulullah pernah diprotes ini bukan kaitannya dengan Aisyah oleh istri-istri yang lain protes semua istrinya kumpul menuntut Rasulullah SAW untuk blablabla tentang Aisyah bayangkan mereka gak berani bicara langsung kan mengutus Fatimah wah untuk urusan kayak gini kan Fatimah ketika Fatimah mengetuk pintu mau menyampaikan pesan dari Umu Salama dari Zainab binti Jahas dari yang lain-lain itu terkait dengan Aisyah ketika mengetuk pintu itu Rasulullah SAW sedang berbaring bersama Bunda Aisyah dalam satu selimut dan Rasulullah gak mengubah apapun masuk Fatimah kan tau Fatimah masuk begitu masuk Fatimah melihat keadaan itu Rasulullah kan tau artinya sudah-sudah tau nih gelagatnya dengan itu aja sudah jelas artinya pesannya apa kepada anaknya ada apa aku membawa pesan dari istri-istrimu yang lain tentang apa tentang itu Aisyah apa kata Rasulullah aku tidak pernah didatangi Jibril saat aku bersama istriku dalam satu selimut kecuali ketika bersama Aisyah artinya ketika bersama yang lain-lainnya Jibril itu nunggu dulu sampai Rasulullah SAW kemudian turun dari kasur tapi ketika bersama Aisyah enggak Jibril aja memperlakukan Aisyah berbeda kenapa aku kemudian harus menyamakan memang salah kalau gitu Jibril itu beda membedakan tapi udahlah ini nanti jadi motivasi susah tadi yang terakhir di ulang poinnya apa tentang keteladanan kalau Rasulullah dan iya jangan jangan pernah berfikir Rasulullah SAW dan lain-lain itu di langit kita di bumi itu cara berfikir yang salah kenapa Allah menyatakan bahwa Rasulullah adalah uswah lakonkan alakum firasulillah uswatun hasanah apa yuswah teladan artinya Rasulullah SAW itu mungkin bisa diteladani kalau kita menempatkan dari awal mindsetnya oh itu kan mereka kita sama siapa terus kita acuannya siapa modelnya siapa kalau gitu kita akan selalu punya alasan untuk gagal menjadi orang lebih baik betul ketika Allah menyatakan bahwa Rasulullah SAW dan orang-orang terbaik di sekitar termasuk Bunda Khadijah dalam rumah tangga itu adalah orang yang luar biasa tapi bukan berarti kita tidak bisa mengikuti betul kita tidak akan pernah bisa mencapai level mereka itu mustahil kalau mencapai level mereka mustahil tapi kalau mengikuti meniru namanya juga niru itu bisa Rasulullah itu bisa ditiru itu bisa karena memang harus harus meniru beliau kalau tidak meniru beliau nulis siapa kan gitu justru kenapa beliau itu memang betul-betul manusiawi gitu selain masalah kerosulannya karena supaya bisa ditiru bisa diikuti gitu loh bisa diikuti jangan pikir kemudian ya oke lah kalau dengan Bunda Khadijah kita tidak atau saya tidak menemukan ada riwayat ada ada riak-riak gitu loh tapi dengan istri-istri yang lain ada loh saya yakin sulit untuk dilakukan suami hari ini Rasulullah pernah sebulan tidak mendatangi istrinya satupun tidurnya di masyarabah itu di ruang yang pinggir mihrab di masjid padahal rumah istrinya dekat itu berdekatan sih itu aja kan kan istri-istri Nabi SAW yang sembilan itu sampai wafatnya kan itu kan berdekatan aja kan Aisyah disini Hafsa disini ini yang musallamah disini ini kalau di dekat masjid Nabai kalau umrah saya tunjukin otaknya dimana di dalam masjid Nabai itu Umar Abdul Rahman bin Awam itu dimana dulu gitu loh Umar Ismail bin Affan itu dimana dulu itu kan berdekatan aja tapi Rasulullah tidurnya itu di masyarabah di masyarabah yang itu di apa namanya masjid itu di pinggir mihrab itu sebulan loh ayo sekarang kalau ada masalah suami sampai titik itu Tuhan gak kebayang tuh ini sudah jadi apa itu oh jadi berita kemana-mana itu apalagi dalam posisi sebagai pemimpin negara gitu oh jadi headline tapi Rasulullah pernah sampai di titik itu kalau alasannya kenapa itu masalahin panjang ceritanya kalau ceritain tapi pernah sampai di titik itu kita mah jarang-jarang dua hari tiga hari aja kan udah kayaknya gimana gitu loh nah itu dia jadi memang pernah ada riak karena itu manusisi manusiawinya gitu loh sehingga justru dengan adanya riak-riak itu kita tahu bahwa ada permasalahan dan ada solusinya gimana itu uswahnya disitu gitu loh jadi jangan terlalu berpikir sempurna ideal karena tadi apa namanya berlimpah cinta dan kasih sayang seakan-akan gak pernah ada masalah enggak 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 Rasulullah SAW pernah menceraikan hafzah talak satu ayo menceraikan Rasulullah SAW pernah menceraikan hafzah talak satu tapi cuma ya memang beda level sih dalam hal ini kemudian yang nyuruh rujuk tuh Malaika Jibril langsung nah itu yang itu yang susah itu yang susah ya sisi itu aja jangan diharapin lah gitu tapi bahwa kemudian terjadi percarian talak satu itu kan berarti memang sampai di masalah yang tidak sederhana kan gitu loh itu ya jadi jangan terlalu melihat itu sempurna dalam arti tanpa ada masalah enggak biasa aja masalah itu justru itu bagian dari dari apa namanya kesempurnaan kita itu kalau ada masalah kalau gak ada masalah bukan sempurna manusia iya masa manusia gak ada salahnya manusia itu justru kullu bani adama khatta'un setiap manusia itu setiap keturunan adam itu pasti banyak salahnya banyak salahnya yang penting wa khairul khatta'in sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah at-tawabun yang paling banyak taubatnya itu yang pentingnya sebenarnya gitu loh oke jadi jangan khawatir dengan masalah oh saya emang gak bisa meneladani kok kayaknya ada aja masalah ya gak apa-apa kenapa sih yang penting masalah itu teratasi hidup ini masalah hidup ini masalah gak ada masalah kalau kita selalu mendapatkan masalah yang penting selalu ada solusi iya kan iya loh masalah tanpa solusi itu walaupun sedikit nah itu masalah loh beneran itu pengen umroh eh ada aja solusinya bisa berangkat kan awalnya masalah saldonya sekian tapi ternyata pas mau berangkat cukup kan selesai walauh ta'ala Masya Allah Masya Allah Masya Allah dan semua masalah itu ada solusinya dan solusi itu ada dalam siroh nabah biasa jadi panduan inspirasinya ada ya pertanyaan terbaik dari jamaah yang mana yang om pimpah deh susah ini bagus semua nih ini harus milih betul saya paling sulit milih nih dalam hidup itu karena masing-masing punya kekhasan yang sebenarnya itu menjadi keunggulannya nah itu iya jadi saya serahkan ke pembacara aja lah bagus-bagus kok pertanyaannya saya harus lakuin bagus-bagus kok pertanyaannya mau bilang apa siap saat ini saya juga kemarin pertemuan yang kemarin tuh ada satu yang belum dapet tuh kemarin harusnya dapet tapi beliaunya udah pulang duluan sekarang hadir nggak ya nggak ada ya nanti tapi itu kan bukan termasuk kriteria yang tadi artinya nih insya Allah karena setelah saya sampaikan semuanya bagus insya Allah dapat semuanya insya Allah semuanya dapat nah jadi nanti kontak ke ini apa nih ya di DM IG saya Antum mintakan apa sampaikan saya tat yang tadi nanya gitu ya nanti saya kasih buku yang kami sediakan ah yang ini yang pertama dulu deh oh yang pertama gitu ya oke siap ini yang yang dua tinggal nanti cek DM bukan cek DM Antum yang DM saya karena saya nggak tahu IG Antum ya nanti kami sediakan bukunya insya Allah gitu ya untuk yang ini kita berikan kepada penanya pertama tadi yang bertanya tentang sosok Khadijah sebagai ibu nanya-nanya pakai gendong anak lagi tadi jadi cocok banget ya gitu ya insya Allah indah sekali pertemuan malam hari ini kami ucapkan Jazakallah khair semoga semoga ilmu yang diberikan manfaat untuk kita dan sepanjang kita dari siroh nabawiyah tadi dikisahkan Allah berikan kemampuan kita untuk meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu sallam berserta keluarga dan ketika kita meneladani itu semoga Allah alirkan pahala kepada insya Allah kita tutup kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyadallah ila ila anta astauferuka wa atubu ilaik kami dari tim TD Mas Hafif mau nampil ada? ya kami dari tim Terasdawah mengucapkan banyak terima kasih Jazakumullah khair Barakallahu fikum jika ada benaranya itu semua dari Allah jika ada kekurangan kesalahan kefakiran ketayifan ilmu kami semoga Allah mengampuninya Tafadol nanti keluarnya ahwah dulu ya ya ahwah dulu silahkan keluar kemudian diikuti dengan yang Ehwan Bila Tafiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih